1 in 10, don't wanna be the old rookie player, could get all around it, I know that it's true, well I turn the night, oh I throw my something too. 2 in 10, don't wanna be the old rookie player, could get all over it, I know that it's true, 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 I know that it's true. Dipimpin oleh penyanyi Dave Grohl, Foo Fighters awalnya memulai debutnya sebagai proyek solo pada tahun 1995. Namun ketika line-up mereka berkembang, mereka terus meraih kesuksesan demi kesuksesan dan memenuhi stadion di seluruh dunia. Semua ketekunan ini berasal dari Dave Grohl yang telah bermain gitar dan menulis lagu jauh sebelum dia mulai bermain drum. Sepanjang awal masa remajanya dia tampil di berbagai band hardcore punk, dan di akhir tahun 80-an dia bergabung dengan band hardcore Washington bernama Scream sebagai drummer. Selama hari-hari terakhir Grohl untuk Scream, dia mulai merekam materinya sendiri di studio basement milik Temana yang bernama Barrett Jones. Dave Grohl muncul di Scream album terakhir, dan setelah tur musim panas Scream tahun 1990, Grohl bergabung dengan Nirvana. Setelah Nirvana merekam album Nevermind, Grohl kembali ke Washington dan merekam beberapa lagu yang akan muncul di Pocket Watch, yaitu sebuah kaset yang dirilis oleh Simple Machines. Sebagian besar tahun 1992 dia sibuk dengan Nirvana, tetapi ketika band itu kehilangan arah, dia merekam materi solo dengan Jones yang juga pindah ke Seattle. Grohl dan Jones terus merekam lagunya sepanjang awal 1993, dan ketika Grohl kembali ke Nirvana untuk merekam album In Utero, dia telah merilis kaset independen pada musim panas 1993, tetapi rencana itu tidak pernah membuahkan hasil. Setelah Kurt Cobain meninggal pada tahun 1994, Dave Grohl diam selama beberapa bulan. Pada musim gugur 1994, Grohl dan Jones pindah ke studio profesional, di mana dalam selama seminggu, dan merekam lagu-lagu yang terdiri sekitar 15 lagu. Grohl memainkan semua instrumen di album tersebut, dia membuat 100 salinan rekaman itu dan membagikannya kepada teman-temannya. Dalam waktu singkat, Dave Grohl mendapatkan penawaran dari banyak perusahaan rekaman. Grohl kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah band, melalui istrinya ia bertemu Nate Mendel, yaitu basis band Sunni Day Real Estate. Sesaat sebelum mereka bertemu, Jeremy N.I.G.K. sang pemimpin band Sunni Day Real Estate telah masuk Kristen dan keluar dari band, yang secara efektif mengakhiri karir band tersebut. Tidak hanya Mendel yang bergabung dengan Grohl, tetapi drummer William Goldsmith juga ikut bergabung dengannya. Mantan gitaris Nirvana bernama Pat Smer juga melengkapi barisan band. Foo Fighters menandatangani kontrak dengan Capitol Records, dan debut self-title band yang hanya terdiri dari Dave Grohl dirilis pada tanggal 4 Juli tahun 1995. Ini menjadi sukses instan di Amerika karena lagu berjudul This Is A Call yang mengumpulkan alternatif berat dan pemutaran album rock. Pada awal tahun 1996 album ini disertifikasi platinum di Amerika Serikat. Sepanjang tahun 1996, Foo Fighters mendukung album dengan tour, dan menikmati hit crossover dengan lagi Big Me pada musim semi itu. Di penghujung tahun band ini mulai merekam album keduanya dengan produser Gil Norton. Selama sesi rekaman ini William Goldsmith meninggalkan band karena perbedaan kreatif, dan Dave Grohl yang mengisi drum di sebagian besar album tersebut. Sebelum rilis rekaman, Goldsmith digantikan oleh Taylor Hawkins, yang sebelumnya bermain drum di band Alanis Morissette. Album The Color and The Sape adalah yang pertama mereka rekam sebagai sebuah band, yang dikeluarkan pada Mei tahun 1997. Pat Smer kemudian meninggalkan band setelah album selesai, dan digantikan oleh gitaris Franz Stahl. Tahun 1999 album Tere Is Notting Left To Loose direkam dengan tiga bagian, dengan Chris Siflet menandatangani kontrak setelah album tersebut. Kemudian album One By One yang merupakan produksi band yang paling dipoles muncul pada akhir 2002, diikuti oleh album In Your Honor, yang nyaris tidak berada di puncak tangga album Billboard. Setelah merilis album live berjudul Skin and Bones pada tahun 2006, band ini kembali ke Norton dan mulai membuat selusin lagu rock eclectic yang akan dirilis pada tahun 2007 dengan nama Echoes, Silence, Patience, and Grace. Dua tahun kemudian band ini merilis kompilasi pertamanya yang dinamai Greatest Hits, saat Grohl meluncurkan supergroup barunya bernama Temp Kruk Fultures yang juga menampilkan Josh Homme dan John Paul Jones. Full Fighters berkumpul kembali untuk album Westing Light, yang digandakan sebagai kembalinya Pat Smer. Westing Light sukses besar dan memulai debutnya di nomor satu tangga lagu Billboard, dan meraih emas di Amerika serta mendapat empat Grammy Award. Setelah Westing Light, beberapa album lainnya muncul di kompilasi sampul edisi terbatas berjudul Medium Rare yang dirilis untuk Record Store Day tahun 2011. Pada tahun 2012, Foo Fighters mengumumkan bahwa mereka mengambil cuti, dan Dave Grohl membantu band Queens of the Stone Age untuk bermain drum pada album mereka yang berjudul Light Clockwork. Dia juga terjun ke dalam penyutradaraan film dokumenter tentang studio rekaman legendaris Los Angeles Sound City, dan film ini muncul di awal tahun 2013 dengan ulasan positif, dan disertai dengan soundtrack berjudul Sound City Real to Real, yang menampilkan Grohl dan berbagai veteran Sound City dengan ditambah Paul McCartney. Tidak lama setelah dirilis, Foo Fighters mengumumkan bahwa cuti mereka telah berakhir, dan mereka sedang mengerjakan album baru. Album Sonic Highways yang dirilis akhir tahun 2014 adalah proyek mereka yang paling ambisius. Setiap lagu direkam di kota yang berbeda, dan ada beberapa tamu istimewa, serta sebuah proses yang didokumentasikan dalam serial dokumenter 8 episode untuk HBO. Sonic Highways menjadi rilis internasional pada awal November tahun 2014, Selama tur dunia untik Sonic Highways, Foo Fighters mendapat kehormatan menjadi band terakhir yang tampil di The Latte Show with David Letterman pada tanggal 24 Mei tahun 2015. Saat tur dilanjutkan, Grohl jatuh dari panggung saat berhenti di Sweden, dan kakinya patah. Dia tampil dari kursi roda untuk sisa tur, yang dinamai Tur Kaki Patah. Pada akhir tahun 2015, untuk penghargaan kepada penggemar dan penghormatan kepada para korban serangan teror Paris, Foo Fighters merilis album Saint Cecilia, yaitu sebuah ledakan lima lagu yang menampilkan Gary Clark dan Ben Queller. Itu mengembalikan band ke tanggal lagu Billboard, dan memuncaki 20 besar di tanggal lagu Hard Rock, Alternative, Taste Maker, dan Vinyl. Setelah itu band ini mengumumkan hiatus yang tidak terbatas dan tidak akan merilis musik baru sampai 2 tahun kemudian. Dan ketika mereka kembali dengan single run, ini adalah rasa pertama dari album ke-9 mereka yang berjudul Concrete and Gold yang muncul pada September tahun 2017. Diproduseri oleh Greg Kurstein, album ini menemukan Grohl memasukkan beberapa pengaruh prok-rok ke dalam suara band. Itu juga menampilkan beberapa tamu tak terduga termasuk Paul McCartney yang memainkan drum di sebuah track, dan pemain saksopon bernama Death Coast, Boys to Men, dan Kills dari Alison Mosshart. Selain menduduki puncak tangga lagu rock, album ini juga menjadi album kedua band yang menjadi debut di nomor 1 di Billboard 200. Foo Fighters melakukan tour secara ekstensif sepanjang 2017 dan 2018, termasuk tampil di Festival Glastonbury. Pada tahun 2019 mereka kembali bekerja di studio, dan merekam di sebuah rumah bersejarah di Encino, California, dan kembali bekerja dengan produser Kurstein. Awalnya dijadwalkan rilis pada 2020, album Medicine at Midnight sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Namun single utama bernama Same Same muncul pada November tahun 2020, dan menduduki puncak tangga lagu rock mainstream. Dua lagu lagi menyusul termasuk No Son of Mine dan Whiting On Our World, yang membuka jalan bagi album tersebut yang akhirnya tiba pada Februari tahun 2021. Terima kasih telah menonton!